Assalamualaikum, jumpa lagi dalam youtube channel saya Dian Kurnia Rizky kali ini saya akan mereview produk terbaru dari Pons yaitu Pons Cleansing Balm ini kemarin saya dapatkan pas harganya jadi Rp 55.000 di official store Unilever di Shopee ini isinya netonya ada 44 mili kemasannya lucu, warnanya sangat menarik oke, saya bacakan dulu untuk Pons Cleansing Balm ini formula yang menutrisi tekstur balm lembut berubah menjadi silky oil saat dipakai menghapus make up waterproof sekaligus melembabkan kulit mudah dibilas tidak membuat kulit kering 100% organic french rose extract oke melt make up moisturize skin oke saya bacakan lagi untuk cara pakaiannya yaitu yang pertama ambil balm secukupnya dan oleskan pada wajah yang kering kemudian langkah selanjutnya pijat lembut dengan gerakan memutar hingga make up terhapus secara sempurna kemudian beri sedikit air agar balm menjadi tekstur milky kemudian bilas hingga bersih oke ada tiga tahapannya ya jus langsung saja di buka ini isinya ada penutupnya ya wangi oke bentuknya seperti ini ini kali pertama saya menggunakan cleansing balm ya oke bismillah ini coba oke kita ambil secukupnya ya ini akan saya berisikan separuh wajah ya enak oke ini bisa terlihat ya si apa si make up wuh langsung meleleh langsung meleleh oke tadi ambilnya sedikit ya ya kok enak sekali itu wow make upnya meleleh dengan sempurna oke ini bagian bulu mata yang tadi terkenal oke dapat bubbles dengan sendiri ya ini pun saya untuk apa menggosoknya itu halus eh bukan halus menggosoknya itu saya tuh tidak dengan tekanan yang uh enggak agang-agang kalau kata bahasa jawa pelan-pelan ya tidak memerlukan tenaga yang besar sudah bisa ngeletek sendiri sudah bisa leleh sendiri si make up ini kemudian ini akan saya beri air ya oke sedikit air oke ini sudah terlihat ya make upnya meleleh dengan sempurna akan saya bersihkan untuk langkah terakhirnya yaitu menggunakan air saya akan kembali lagi halo kembali lagi ini sudah saya bilas dengan bersih dan rasanya itu kulit menjadi halus lembut gitu loh enggak membuat kulit kering ya setelah penggunaan pond skin balm tadi dan juga make up terangkat dengan sempurna tanpa harus dengan usaha apa menggosok yang keras itu enggak pijat-pijat lembut saja make up sudah bisa meleleh dan terangkat dengan sempurna ini untuk bagian apa namanya lem bulu mata pun bisa apa terangkat ya dengan mudah oke bersih lembut dan juga halus ini kali pertama saya saya ulangi lagi kali pertama saya menggunakan skin balm ya dan saya langsung jatuh cinta dengan cleansing balm dari pons ini oke ini tadi kan dibersihkan dengan air saya akan mencoba yang sebelah kanan wajah saya akan saya bersihkan apa terakhirnya menggunakan kapas ya suka baunya enak banget itu loh langsung leleh ya saya suka oke kemudian diberi sedikit air oke beri sedikit air oke bersihkan ya nah untuk bagian lem bulu mata yang sebelah sini ini ya kalau tadi di blush dengan air dia bisa langsung luruh ikut dengan air ya kalau dibersihkan dengan kapas ini masih ada nyangkut-nyangkut apa namanya sedikit sih lem bulu mata memang instruksinya kan menggunakan air ya untuk bilasan terakhir ini saya mencoba menggunakan kapas dan memang hasilnya lebih enak menggunakan air kalau pribadi saya ya oke masuk dalam penilaian untuk ponskling sing balm ini saya suka ya karena yang pertama dia itu bisa bersih mengangkat makeup pakainya sedikit saja sudah bisa apa namanya mengangkat ya dan membersihkan makeup dengan baik kemudian untuk wanginya itu enak menenangkan kemudian dia tidak membuat kulit saya kering tidak membuat kulit saya ketarik ini malah bisa bikin kulit saya lebih kenyal dan segar kemudian kemarin saya pas mendapatkan harga baik Rp 55.000 di official store Unilever dan mungkin ini bisa dipakai agak lumayan lama tergantung kebutuhan oh ya apabila dibersihkan dengan air itu akan lebih maksimal untuk bersihnya seperti yang tertara dalam instruksi pemakaiannya daripada membersihkan menggunakan kapas dan saya memang lebih suka terakhir pembilasannya menggunakan air oke overall saya akan memberikan nilai 9.5 untuk Pond Screen Simbalm ini sekian review singkat saya mengenai Pond Screen Simbalm mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata jumpa lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah